Desa Ujanmas, 80 km dari kota Bengkulu. Menjadi lokasi berdirinya sebuah pembangkit listrik tenaga air. Memanfaatkan aliran air sungai Musi, PLTA Musi resmi beroperasi pada Oktober 2006, dan mampu menghasilkan 210 megawatt energi listrik. PLTA dengan nilai investasi Rp 1,5 triliun ini mulai dibangun sejak tahun 1965, dan sempat ditunda pembangunannya karena krisis ekonomi di tahun 1998. Pembangkit listrik tenaga air, sebuah penemuan yang mengkonversi tenaga gerak aliran air menjadi energi listrik. PLTA Musi berjenis Runoff River. Air sungai Musi dibendung di sebuah dam, lalu dialirkan untuk menggerakkan tiga turbin besar. Energi yang dihasilkan turbin, lalu disalurkan dan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Beban di Sumatera bagian selatan masih belum besar pada waktu tahun 70, tahun 80. Dan baru mulai bebannya tinggi atau beban puncaknya tinggi itu di atas tahun 90-an. Karena pada waktu itu sudah dilakukan interkoneksi di Lampung, terus Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, sampai ke Padang. Karena interkoneksi itulah, itu bebannya tinggi, sehingga diperlukan pembangkit yang besar. Dari total bumsumsi listrik di Sumatera bagian selatan, yang berkisar di angka 1200 hingga 1600 MW, PLTA Musi rata-rata memasok sekitar 18% dari total beban puncak. Itu pun bergantung pada kondisi aliran air Sungai Musi. Kalau tidak ada air, ya itu kondisinya sudah sangat ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Dan itu dari data statistik, ya, mulai tahun 70 sampai sekarang itu, belum pernah ini, sungai ini ya, sungai Musi ini debitnya turun drastis belum pernah. Jadi selama 30 tahun lebih, ya, 30 tahun lebih itu airnya masih bagus. Listrik yang dihasilkan PLTA Musi didistribusikan melalui jaringan saluran udara tegangan tinggi yang berkapasitas 150 kV ke sistem pendistribusian Sumatera bagian selatan. Daerah pendistribusian meliputi Padang, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, hingga Lampung. Dari Desa Hujan Mas, Bengkulu, Otto Ferdinand melaporkan untuk Kompas TV. Selamat menikmati.